Pemerintah Kota Pekalongan telah menyiapkan rencana peraturan daerah Torah Perda Penanaman Modal untuk menarik para investor ke Kota Pekalongan. Tindas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Pekalongan berapatkan pembahasan Torah Perda ini bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan di Ruang Kresna Sedak Kota Pekalongan pada Rabu 8 Juli 2022. Wakil Wali Kota Pekalongan Haji Salahudin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan membuat Perda Penanaman Modal ini agar Kota Pekalongan menjadi daerah yang menarik untuk investor datang. Tentunya dengan susunan peraturan yang jelas terkait dengan berbagai hal, perizinan, pemberian fasilitas, sarana-prasarana, insentif, dan berbagai kemudahan bagi investor. Salahudin berharap Kota Pekalongan menjadi daerah yang menarik dan dapat bersaing memasukkan investor ke Kota Pekalongan. Intinya kita ingin bikin peraturan daerah tentang penanaman modal, bagaimana daerah kita menjadi daerah yang menarik untuk investor datang, tapi dengan paling hukum yang jelas terkait dengan berbagai hal, perizinan, kemudian juga pemberian fasilitas kemudahan bagi para investor, kemudian sarana-prasarana, kemudian insentif-insentif yang bisa kita berikan, dan kita bikin payung hukumnya. Karena para investor kan melihat daerah yang paling menarik. Kita harus bersaing dengan daerah lain untuk mendapatkan investor yang bisa menjalankan peribadi. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kota Pekalongan, Benny Heri Triyono, menjampaikan bahwa harapannya ingin memudahkan pelayanan investasi sehingga dapat membuat lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan ekonomi Kota Pekalongan. Meskipun, Kota Pekalongan sumber daya alamnya terbatas tetap dapat menarik investor. Yang pertama, kita dalam menerima DPM PTSP, menyaksikan satu graf penasaran peraturan dari tentang perang modal untuk menggantikan peraturan tentang perang modal yang sebelumnya, yang sudah lebih dari 5 tahun, pada tahun 8-2012. Ini dimaksud untuk memberikan payung hukum bagi kalangan investor dalam melakukan investasinya di Kota Pekalongan, membuatkan kemudahan pelayanan, kemudahan perinvestasi, juga menciptakan lapangan kerja di Kota Pekalongan bagi masyarakat. Terus, itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Ini upaya dari kita, sehingga nantinya dengan sumber daya alam kita yang terbatas, namun bisa menarik minat investor dari luar daerah untuk menangunkan investasinya, untuk menangunkan modalnya di Kota Pekalongan. Terkait perdaya yang baru ini sudah sampai ke tahap apa Pak?